tidak berimbang gitu ya nah ini yang menjadi pergumulan kita di bangsa ini kita berharap polisi dapat bertindak netral imparsial, tapi kenyataannya kan tidak gitu, sampai hari ini kita melihat polisi masih bekerja untuk kepentingan para kelompok harapan kita polisi, sebagaimana perintah Pak Jokowi itu kan supaya bertindak netral menegakkan hukum dan keadilan tapi kalau seperti ini terus ketika kepada kelompok yang satu dia sangat cepat, kepada kelompok lain dia tidak berbuat apa-apa, ini yang disebut pelanggaran itu, crime by judicial itu, seolah-olah sesuai dengan undang-undang, tapi dalam melaksanakan undang-undang itu terjadi pelanggaran hak ajasi manusia, itu yang kita lawan dari dulu aktivis-aktivis zaman dulu selalu melawan itu, pemerintah membuat undang-undang, seolah-olah itu betul-betul karena dasar-dasar perundang-undangan tapi di dalamnya terbersih tindakan undang-undang dan tindakan aparat penegak hukum itu yang sangat diskriminatif khusus kepada Pak Yusuf Manubulu ini termasuk kepada youtuber-youtuber lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahasia Alif Channel terima kasih kepada Anda semua yang saya cintai meski kalian semua tidak merasa saya cintai tidaklah mengapa, karena Rasulullah memang telah mencetohkan kepada kita untuk saling mencintai pertama-tama dan bukan yang kedua mari kita aturkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita tanpa pandang bulu baik yang bulunya keriting ataupun yang direbunding baik yang bulunya tebal maupun tidak berbulu ataupun kepada Yusuf Manubulu Alhamdulillah syukur tak terhingga saat ini kita masih dikaruniai banyak nikmat dari nikmat sehat walafiat tanpa cacat hingga nikmat iman dan Islam yang masih melekat sehingga selamat dari godaan Yusuf Manubulu Yusuf Manubulu yang masih bebas di luaran sana kedua dan bukan yang ketiga tak lupa salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Uswatun Hasanah Utwah Hasanah yaitu Baginda Muhammad yang mana kalau kita pikir-pikir sifat-sifat Nabi Muhammad dibanding kita bedanya cuma sedikit ya hanya sedikit dan itu tadi adalah sebuah contoh kalau kita itu mau berbeda tuh sahabat baiklah sahabat-sahabat wilayah bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel kali ini kita membahas tentang siapa sebetulnya sosok lawyernya pendeta Yusuf Manubulu ini sahabat Iwan Vila dia ini bukanlah orang sembarangan ada dua hal pada video berikutnya yang akan saya sampaikan kepada Anda tentang siapa sebetulnya lawyer yang diandalkan oleh pendeta Yusuf Manubulu diandalkan oleh Yayasan Galarwa dan diandalkan oleh penista agama si Paul Zong yang pertama bahwa lawyer ini dia itu tunduk dan patuh kepada penista agama yaitu Paul Zong sudah jelas Paul Zong itu adalah orang yang melanggar undang-undang di Indonesia dan dia kabur ke Belanda karena memang dia menjadi buronan polisi Polri Polisi Republik Indonesia yang pertama dan kemudian datang seorang lawyer ini yang katanya mau membela pendeta Yusuf Manubulu atas permintaan Paul Zong ini kan lucu ini lawyer ya pengacara pembelah hukum dia itu paham hukum tapi dia itu mesra dengan pelanggar hukum itu sendiri ya ini kan begitu sangat luar biasanya dan orang ini Paul Zong ngomong apa saja diikuti oleh si Sandi E. Situngkir ini ya Sandi E. Situngkir SHMH apapun yang diinginkan oleh Paul Zong Sandi Situngkir ini iya-iya saja mungkin kalau seandainya mereka berdua ini bertemu Pak Sandi Situngkir dengan Paul Zong ini ya bisa jadi si Sandi ini cium kaki kepada Paul Zong karena yang bayar dia untuk ngomong yang bayar dia untuk mendampingi pendeta Yusuf Manubulu itu adalah Paul Zong ya dan Paul Zong apakah rugi dengan hal itu tidak karena untuk bayar pengacara ini ya paling dibutuhkan 100, 200, atau 300 juta ya untuk mendampingi si Yusuf Manubulu sementara si Paul Zong ini bisa jadi dia itu meraup keuntungan yang besar dari para donatur-donatur yang ada di Indonesia dan ada di luar negeri jumlahnya bisa sampai fantastis untuk menghina Islam saja MKJ kemarin itu diduga menerima uang sebesar 525 juta itu untuk menista apalagi ketika ini di penjara saya yakin orang-orang di kumpulan Oten ini mereka itu akan urunan patungan mau bayar berapapun bahkan kalau hanya ada beras di rumahnya beras dibayarkan kepada Paul Zong sahabat-sahabat saya tidak ngecap berikut adalah persekongkolan sorry adalah obrolan dimana Paul Zong dengan Sandi si Tungkir ini ketika si Paul Zong itu memerintahkan kepada Sandi si Tungkir yang adalah seorang sarjana hukum diperintah oleh penista hukum penista agama di Indonesia berikut videonya bukan hanya kelompok satu kolom masyarakat oleh karena itu kita meminta mereka kalau ada juga laporan terkait dengan kepentingan Pak Yusuf Manukulu keyakinan Pak Yusuf Manukulu saya kira wajib proses menurut mereka hanya akan proses seluruhnya dan kalau begitu Pak Paul Zong langsung bikin laporannya saja pasien yang bikin laporan nanti pakai nama Galarua nanti disukurkan dengan Bang Santia Mersialo ya jadi nanti jadi kalian juga yang urus sekalian jadi biar satu gitu loh jadi nanti kalian buat buat ini buat ngotot-ngototan berdua tuh ya kan antara si Bangke sama si Yusuf itu kan si 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 kain namanya kan biar ya udah kita sanda aja dua-duanya nah kayak kemarin kan gobloknya si 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 kamar mandi itu kemarin kan dia pegang kartu gak bisa mainkan kartunya kan bodoh banget itu kan terlalu banyak terlalu banyak cari cari kamera akhirnya luput semua dua-duanya si si Yahya walunya luput idinya luput kan bodoh banget ya itu saya kadang-kadang gak bisa ngerti nah kalau ini kan si kalian berdua ini kan udah kita kenal ya kan kita memang udah udah mantep dengan dengan kalian Pak Yusuf Manubunu juga percaya kalian kita juga udah cocok dengan kalian itu jadiin aja harap sekalian yang kain nama dimasukin nanti kita support dari Galarua kan itu nanti-nanti Pak Santiamar ya yang yang ini ya sementara yang bisa kami sampaikan luar biasa nih nah ini akurat baru nih ya dari kemarin kita simpang siur gak jelas Pak Sandy kalau masalah si Aman Suherman ini bentar ya kalau si Aman Suherman ini dianggap kabar apa berita bohong dan sebagainya macam kalau gitu Pak Sandy laporkan aja kai mana saya punya buktinya dia gak pernah sekolah di Haifa buat tuker-tukeran aja Pak Sandy nanti biaya dari Galarua Pak Sandy nanti biaya dari Galarua Pak Sandy nah kelihatan sekali ya Pak Sandy ini ketika Pak Ulzang mengatakan bahwa nanti biayanya ditanggung oleh Galarua dia langsung nyengir kuda senyumnya langsung bahagia mungkin dia lama tidak mendapatkan job sahabat Iwan Villa jadi ketika dibayar oleh Pak Ulzang si penista agama yang juga burunan polisi Republik Indonesia ini akhirnya dia juga ikut berbahagia yang penting saya dapat duit buat makan mungkin begitu ya jadi dia bahagia nah kemudian kenapa saya bilang bahwa dia itu baru saja mendapat job karena dia itu sebetulnya pernah kalah dalam gugatan sahabat si Sandy ini ini pernah kalah nah sebelum sampai ke data dan faktanya mari kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Sandy si Tungkir ini berapa laporan polisi terkait dengan kelompok yang lain berapa laporan polisi terkait dengan kelompok lain apakah berimbang tidak nah kalau ini dibiarkan secara terus menurus maka apa yang diatur dalam pasal 1 undang-undang 145 itu bahwa negara hukum Indonesia adalah negara hukum menjadi Indonesia menjadi negara kekuasaan kekuasaan siapa bukan juga kekuasaan negara tapi kelompok-kelompok tertentu menyenangkan kelompok-kelompok tertentu saya kira ini harus bagian dari bagian dari protes kita bersama saya sendiri kan saya sendiri tadi pagi waktu mendengar itu saya juga miris sangat cepat gitu sangat tidak adil penanganan perkara seperti ini anggap sajalah pelapornya itu seorang toko tapi apakah 3 hari sudah bisa gitu ya sudah bisa bertanggung tersangka melawan penangkapan terhadap orang gitu ya kok tidak diadakan tabayun ya bro ya mengapa tidak diadakan tabayun mereka kan mengenal kata tabayun ada pendekatan ya kan dengan si itu dia itu dia di undang-undang pasal 156 juga diatur tabayun tapi tidak ada itu hanya jargon gitu loh bayun itu hanya jargon jadi harapan kita memang perdebatan terkaya dengan keyakinan ini kan pasti tidak menemukan jalan di tengah gitu ya apa ditemu mungkin di tengah mungkin bisa kita cari gitu ya memang itu yang dari dulu kita berjuangga bersama termasuk para pendahulu-pendahulu kita bagaimana memisahkan agama dan negara sepanjang masih nyatu seperti ini perdebatan seperti ini pasti ada penangkapan-penangkapan kepada para tokoh agama pasti ada dan ini bukan barang baru jadi menurut saya kan ini sebenarnya bukan persoalan kecil tindakan-tindakan yang seperti ini bukan persoalan kecil sehingga perlu ketegasan dari Jokowi sebagai presiden rupiah Indonesia untuk melihat persoalan seperti ini ini bukan persoalan kecil tapi ini persoalan hakiki ya sama seperti sampaikan kawan tadi ini masalah hak hidup gitu ya hak hidup warga negara yang berdiri di atas tanah dan bangsa sendiri jadi sekali lagi saya sampaikan pola penanganan perkara ini sangat disparitas saya setuju dengan jenuhnya Pak Hendro tadi ini sebuah kriminalisasi termasuk sangat diskriminatif bagaimana sebuah perkara tiga hari bisa langsung dua ya yang berikutnya itu Pak Hendro dan kawan-kawan surat panggilan tidak mungkin diterima oleh Pak Yusumani Bulu karena baru tiga hari kuah mengatur surat panggilan diserahkan itu kurang-kurangnya tiga hari sebelum hari pemeriksaan ternyata Otten itu ya seperti ini ya sahabat Iwan Vila jadi meskipun dia itu entah pendeta entah pengikutnya pendeta entah penyembah entah pengikutnya Eus bahkan sekelas sarjana hukum dan magister hukum SHMH itu juga bisa ngomongin soal keadilan tentang tidak boleh mencampur antara negara dan agama padahal dia sendiri ngomong panjang lebar kayak begitu itu di ruangannya Paul Zong yang adalah penista agama dan Paul Zong ini sudah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama lah dia ngomong kayak begitu itu di ruangannya Paul Zong coba sekelasnya magister hukum itu dan saya akan membuka siapa sih sebetulnya Sandi E. Sutungkir SHMH ini nah disini saya mendapatkan data putusan pengadilan tinggi Jakarta nomor 398 garis miring PDT garis miring 2018 garis miring PT DKI tanggal 2 Oktober 2018 pembanding atau penggugat ini adalah Sandi E. Sutungkir SHMH jadi Sandi Sutungkir yang barusan Anda lihat itu dia bertindak sebagai penggugat atas masalah tanah yang kayaknya terjadi di Kalimantan atau Pontianak ini ya dan ini adalah putusannya dia melakukan gugatan tahun 2017 dan hasil putusannya keluar tahun 2018 dikeluarkan oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan ini jumlah lembarannya banyak gak mungkin saya bacakan semua dan mari kita langsung ke hasil putusannya kalau memang Sandi E. Sutungkir ini orang hebat gitu jangan-jangan dia dibayar ratusan juta juga gak bisa memenangkan pendeta Yusuf Manubulu tapi semoga Yusuf Manubulu menang dan cepat keluar karena kalau gak ada Yusuf Manubulu kita juga kekurangan konten kita kekurangan orang lucu kita kekurangan badut-badut yang bisa kita reaction di channel kita nah ini kemudian mengadili nah ini sudah keputusan ini ya menerima permohonan banding dari pembanding jadi permohonan permohonan banding oleh Sandi E. Sutungkir ini diterima oleh pengadilan tinggi kemudian untuk menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Utara nomor 575 blablabla yang nomor 3 ya ini yang lucu menghukum pembanding jadi pembandingnya atau si penggungkatnya atau Sandi si Tungkir ini ini justru dihukum astaga disuruh membayar uang denda 150 ribu rupiah loh ini kan penghinan yang luar biasa sekelasnya sarjana SHMH disuruh membayar denda 150 ribu rupiah artinya permohonan Sandi Situungkir untuk gugat menggugat ini digagalkan ya jadi tidak diterima jadi kita semua tahu ya kekuatannya Sandi si Tungkir hanya urusan perdata saja dia kalah apalagi urusan perdana eh kok perdana pidana 41 loh astaga wakilah sahabat Tuhan demikian saja dari Rahasia Alif Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati